Keakraban Presiden Jokowi dan Menhan Prabowo Subianto semakin lengket saat keduanya belusukan ke pasar petanahan kebumen Jawa Tengah. Tak hanya menyapa warga di pasar, Jokowi dan Prabowo sekaligus membeli baju koko. Kedatangan Jokowi dan Prabowo disambut warga dengan penuh antusias. Saat belusukan ke pasar, Presiden Jokowi membeli baju koko seharga 100 ribu rupiah. Menhan Prabowo pun ikut membeli peci di pasar petanahan kebumen. Selain berbelanja, Jokowi juga membagikan bantuan sosial modal kerja, bantuan tunai, hingga sembako kepada warga kebumen. Bantuan bilang, ini Pak dari tadi belum laku Pak, beliin Pak, biar ada pemasukan. Jadi Pak Presiden beli apa Pak? Beli jasko, baju jasko satu. Jasko itu apa Pak? Jasko jaskoko. Oh jaskoko. Iya, jasko tapi lehernya koko. Berapa Pak itu pari? Itu 100 ribu tapi dibayar 200 ribu. Alhamdulillah. Sebelumnya, Kak Keraban Presiden Jokowi Dodo bersama Prabowo Subianto dan Gajar Pranowo terlihat jelas saat menghadiri masa panen raya di kebumen Jawa Tengah. Pengawat politik menilai momen dikedekatan antara tiga tokoh ini memperlihatkan Jokowi sebagai kingmaker di pemilu 2024 mendatang. Keakrapan Presiden Jokowi Dodo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah, Gajar Pranowo, terlihat saat mengikuti kegiatan panen raya di desa Lenjer, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Jokowi bersama dua tokoh yang memiliki elektabilitas tertinggi sebagai bakal capres 2024 ini bahkan tampak cair dan saling bersuah foto atau selfie. Momen kebersamaan tiga tokoh ini dipotret oleh pengamat indikator politik Burhanuddin Mutadi memperlihatkan peran Jokowi sebagai kingmaker menuju pemilu 2024. Pertama kan Pak Jokowi berkali-kali memberikan sinyal, baik secara terbuka atau tidak terbuka, untuk mendukung Ganjar Pranowo maupun Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2024. Nah secara komunikasi politik, dukungan Pak Jokowi tadi itu disampaikan dengan mengajak secara masing-masing. Jadi Pak Jokowi bertemu dengan Ganjar Pranowo, kemudian mengeluarkan statement mengenai rambut putih gitu ya. Kemudian Pak Jokowi datang ke acara Gerindra, mengeluarkan statement, the next president adalah Pak Prabowo. Nah baru kali ini saya kira Pak Jokowi menggandengkan keduanya dalam satu momen. Itu pesan yang dikirimkan oleh Pak Jokowi bahwa kingmaker keduanya, kedua calon presiden ini adalah presiden sendiri. Nah jadi ini kali pertama, dua tokoh kuat sebagai calon presiden 2024 itu dipertemukan, diduetkan, dipersatukan oleh presiden Jokowi. Sementara pengamat dari parameter politik Adi Prayitno menilai momen di kebumen ini juga membuka kemungkinan duet antara Prabowo-Ganjar di pemilu 2024 mendatang. Secara tidak langsung sebenarnya, Jokowi ingin tunjukkan kepada publik bahwa orang-orang yang mendapatkan restu dalam tanda kutip untuk bisa maju dalam Pilpres adalah Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Jadi dua orang ini adalah anak emas dalam tanda kutip yang sangat mungkin akan diproyeksikan oleh Jokowi Maju Pilpres di 2024 yang akan datang. Yang ketiga, pasti ini akan dikait-kaitkan soal kemungkinan bagaimana duet Ganjar Pranowo dengan Prabowo Subianto. Sebelumnya keakrapan Jokowi dan Prabowo juga terlihat saat meresmikan pesawat Super Hercules TNI AU di Jakarta. Bahkan Prabowo kembali memuji sokongan anggaran pertahanan dari presiden pada alutsista Indonesia. Selain itu, di berbagai kesempatan, Jokowi turut memberikan sinyal dukungan pada keduanya untuk menjadi bakal Capres 2024. Tim Liputan, Kompas TV Terima kasih telah menonton!